Selalu dijodoh-jodohkan, sikap protektif Arya Saloka ke Amanda Manopo jadi sorotan. Pesinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka kian sukses membangun chemistry di sinetron Ikatan Cinta. Baik Amanda Manopo maupun Arya Saloka, keduanya mampu membawakan peran dengan baik, sehingga sering membuat penonton ikut hanyut dalam cerita Ikatan Cinta. Atas chemistry yang terbangun, sudah bukan rahasia lagi kalau Amanda Manopo dan Arya Saloka kerap dijodohkan sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta. Meski begitu, keduanya tidak pernah ambil pusing dan tetap menjalani pekerjaan dengan profesional. Di balik sikap cuek Amanda Manopo dan Arya Saloka saat dijodoh-jodohkan, keakraban yang terjalin di antara pemeran Andin dan Aldebaran ini pun kian terekspos. Salah satunya saat keduanya menghadiri sebuah acara di mana keduanya diganjar penghargaan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Air Langga Hartarto. Dalam acara tersebut, Arya Saloka tampak protektif pada Amanda Manopo. Apalagi saat Amanda Manopo mulai dicecar pertanyaan yang membuatnya tidak nyaman. Amanda Manopo yang dihujani pertanyaan terkait gaya busananya langsung tersulut emosi bahkan mengakui bila dirinya memang terlihat aneh. Saya memang aneh? Kata Amanda Manopo saat disinggung soal masker tersebut di sela-sela acara, kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sadar lawan mainnya mulai tak nyaman dihujani pertanyaan wartawan, Arya Saloka langsung memegang kundak Amanda Manopo dan mengajaknya pergi dari kejaran awak media. Takpelah kejadian itu membuat publik ikut terbawa perasaan, baper. Video yang beredar di media sosial itu pun langsung ramai dibanjiri komentar. Sebagian dari mereka banyak yang mendoakan agar Amanda Manopo dan Arya Saloka benar-benar berjodoh. Terima kasih telah menonton!